Warga terdampak longsor yang terjadi di dua kecamatan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan akan direlokasi oleh pemerintah kabupaten. 20 orang korban meninggal akibat Tanah Longsor. Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan akan merelokasi warga yang terdampak longsor di dua kecamatan, yang ini kecamatan Makale dan Makale Selatan. Longsor di dua kecamatan tersebut menimbulkan korban jiwa sebanyak 20 orang dan sejumlah rumah warga yang rusak parah tertimbun longsor. Pemkap Tanah Toraja akan menyatakan lahan bagi warga tersebut dan berharap warga yang terdampak pindah atau mau direlokasi. Relokasinya juga kita harapkan tidak jauh dari tempat itu. Jadi dua alternatif yang kita telahkan, kalau memang mereka ada tanah di situ, kita akan membantu untuk merelokasi rumahnya, kita akan membantu mereka. kita akan memanfaatkan danah BTT yang ada di bendor untuk membantu mereka merelokasi di samping. Kita berharap dari BNPB untuk membantu dalam akunian sementara relokasi dan relokasi korban-korban yang longsor ini. Lokasi longsor yang terjadi pada Sabtu malam dan menimpa rumah warga, terutama di keluaran Manggau, kecamatan Makale cukup luas dan terjal sehingga sempat menyulitkan timsar gabungan untuk melakukan pencarian. Setelah berjuang melawan alam, timsar berhasil mendapat para korban dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi longsor itu, katupannya luas. Tidak seperti yang di Tandang Batu kemarin. Cuma satu lokasi, burus ke bawah. Kalau ini kan luas, dia ke kanan dan ke kiri. Nyebar. Tapi bagaimanapun juga, kemarin kan kita sudah berhasil. Tangis keluarga korban Tanah Longsor mengiringi pemberangkatan jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada, Tanah Toraja. Mereka tak kuasa menahan kesedihan atas musibah yang menimpa anggota keluarga mereka Sabtu malam lalu. Jenazah para korban diangkut menggunakan mobil ambulans dari Rumah Sakit Umum Daerah ke kampung halaman masing-masing. Sementara di lokasi Longsor, satu keluarga korban melakukan ibadah pagi untuk pelepasan jenazah yang akan dimakamkan di pemakaman Barupu, Toraja Utara. Pada evakuasi yang dilakukan Senin malam, ditemukan korban terakhir yang menambah jumlah korban meninggal dunia menjadi 16 orang. Sementara 4 orang lainnya meninggal akibat Longsor di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan. Operasi pencarian korban Longsor yang terjadi di dua lokasi di Tanah Toraja pun kini resmi ditutup. Amran Amir, Kompas TV, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.